Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan kami Dan pada kali ini Kita akan memberikan tutorial Bagaimana caranya Memangkas audio Dengan menggunakan aplikasi Audio Lab Langsung saja ya teman-teman Ready? Go! Kita masuk aplikasinya Terus kita swipe kanan Kita ketuk memangkas audio Setelah itu kita cari audio Yang mau kita potong Setelah kita memilih audio Yang mau dipotong Kita atur waktunya dulu ya teman-teman Tambah selai kanan Tambah selai kanan ini Jika diketuk akan menambah Satu detik Satu detik Terus kalau kurang ini Mengurangi satu detik Jadi kalau lewat sini Ini kelamaan Jadi langsung saja kita atur 015 0 0 0 0 Disini Ini yang kita atur Posisi akhirnya dulu ya teman-teman Karena defaultnya ini Hanya 15 detik Jadi kalau Ini belum diatur Audio nanti akan Memutar Hanya selama 15 detik Nah 0 pertama ini Untuk jam ya teman-teman Karena audionya Tidak sampai satu jam Jadi 0 ini tidak bisa dipilih 0 Berikutnya menit 0 Menampilkan kibat nomor 4 1 1 15 Terus berikutnya adalah detik Setelah kita atur Waktunya kita cari Oke Untuk teman-teman Yang mau memotong Hanya akhirnya saja Yang diatur Waktu Cuma posisi Akhir ini Tadi Kalau Mau dipotong Awal dan akhir Jadi awalnya Juga harus Di Atur waktunya Contohkan Ini nanti Saya akan Mengambil Tengah-tengah Dari lagu tersebut ya Kurangi slide kan 1 secara Tambah slide kiri 0 0 0 Mulai posisi Mulai posisi ini adalah Waktu Awal Mulai posisi Dizinkan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Menampilkan keyboard nomor Hapus 0 dihapus 5 5 2 2 Sudah diatur Kita cari Oke Setelah kita mengatur Posisi awal dan akhir Kita cek dulu Apakah Audio Tadi sudah Pas Sesuai dengan Keinginan kita Simpan Simpan Bermain Nah Kita ketuk Bermain Ujian Ujian bagi kita Bismillah Cinta Percaya padaku Percaya cinta Yakin kita bisa lalui semua Segala cobaan yang datang mengera Bismillah cinta Bismillah cinta Percaya cinta Percaya cinta Nah Setelah Audio Tadi sudah cocok dengan Keinginan kita Lalu kita cari Trim Nah Ini trim ini diketuk Nah Setelah proses sudah selesai Kita Cari Simpan Simpan Nama audio Nah Kita disuruh Memasukkan nama audio Terserah teman-teman ya Namanya Mau Diganti atau enggak Kalau sudah Kita Swipe ke kiri Nah Membuat ini kita ketuk Nah Proses pemotongan Sudah selesai Teman-teman Lalu kita keluar Nah Kalau ada peringatan Seperti ini Nah Kita Pilih Oke Nah Mungkin itu teman-teman Cara Memotong Audio Dengan Menggunakan Audio LED Cukup Sekian Ada kurangnya Mohon maaf Dan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.